Sebelum kita lihat video ini, mari kita kembangkan channel ini bersama-sama dengan cara subscribe. Jika sudah, langsung aja kita lihat videonya. Halo kawan juruteknologi, masih bersama saya, Fregy dari Juruteknologi. Kali ini juruteknologi punya VGA murah di harga 1 jutaan aja. Ini tentunya bisa menjadi solusi bagi kalian di saat harga VGA yang sedang melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi ya. Seperti apa VGA-nya? Dan bisa buat main game apa aja ya? Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu. Furion GT740 4GB GDDR5 Yang baru denger merek Furion ini dijamin bukan VGA fake ya. Karena ada garansi resminya juga dari Asia Global Sukses Indo. Jadi nggak perlu khawatir, GT740 ini punya memory bus yang cukup kenceng, yaitu sebesar 128 bit. Dan VGA ini merupakan VGA tanpa pin power. Sehingga TDP-nya pun rendah dan listrik di rumah jadi hemat. Aman pokoknya. Nah, karena VGA ini termasuk VGA dengan TDP rendah, jadi jika kita menggunakan power supply yang 350 Watt pun masih bisa ngangkat lah. Dan yang perlu digarisbawahi adalah VGA GT740 ini sudah GDDR5. Jadi seharusnya udah cukup kenceng lah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian portnya. Untuk portnya sudah lengkap ya, dimana disini ada port HDMI, VGA D-Sub, dan ada juga DPI untuk monitor jadul lah ya. Dan yang paling penting, VGA ini sudah support DirectX 12. Pastinya untuk game-game baru harusnya udah bisa dong. Walaupun saya perkirakan kalau di game berat masih harus bekerja keras sih. Nanti kita coba ya untuk memainkan beberapa game menggunakan VGA GT740 dari Furion ini. Nah, dalam memainkan game ini saya menggunakan PC dengan spek sebagai berikut. Itu dia spek PC-nya, dan sekarang mari kita coba. Oke, yang pertama kita coba memainkan game Counter Strike Go. Nah, sayangnya pas nyobain game ini benchmarknya gagal muncul. Tapi kalian bisa lihat sendirilah ya, selancar apa VGA GT740 ini memainkan game CSGO ini. Gak ada masalah bro, lancar banget. Jadi buat kalian yang sekedar pengen main game ini, gas bro! GASBRO! Selanjutnya kita coba memainkan game Valorant. Sama seperti CSGO, VGA GT740 ini juga masih sangat kuat untuk memainkan game Valorant ini. FPS-nya stabil ya, di atas 100 FPS. Jadi gak ada masalah sama sekali dalam memainkan game ini. Nyaman banget mainnya dan... Gak ada lag sama sekali ya. Gak ada lag sama sekali ya. Nah, selanjutnya kita coba game yang sedang ramai dimainkan, yaitu Genshin Impact. Untuk FPS-nya memang kadang drop ke 30 FPS. Tapi dari segi kenyamanan, gak ada masalah. Masih layak dan nyaman untuk dimainkan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan mungkin saja FPS agak drop karena sambil saya record. Kalau gak di-record bisa jadi lebih stabil ya FPS-nya. Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir, game yang kita coba adalah FPS 2021. Jujur, untuk di game FPS 2021 ini saya agak kurang nyaman. Karena mungkin terbiasa bermain di grafik yang lebih smooth. Ini settingan grafiknya low ya. Dan FPS-nya sambil nge-record itu dapat di sekitar 40 FPS. Pas replay, FPS-nya drop ke 30 FPS. Sampai jumpa di video selanjutnya. VGA GT 740 dari Furion ini bisa menjadi solusi VGA murah di harga 1 jutaan. Ini saya beli kemarin di harga 1.425.000. Apalagi harga VGA sampai saat ini masih tinggi. Daripada nunggu harga turun yang gak tau kapan, mending gas dulu sama VGA ini. Sekian Juru Teknologi untuk episode kali ini. Subscribe channel Juru Teknologi untuk mendapatkan informasi terbaru seputar teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teknologi? Ingat Juru Teknologi!